Orang tuh atas kayak, eh ini nenek, gitu gak ngerti? Gitu gak sih waktu kecil gitu? Sebok matah, sebok matah, sebok matah. Gila, lo bisa ketemu shiny, bisa ketemu super junior, bisa ketemu efek sih kayak. Tukup, tukup, anjay seyo. Halo teman-teman, aku Yuna dan hari ini ada tamu. Ini new face banget ya teman-teman. Ah mungkin ada yang udah nonton di channelnya Sangwo ya? Ya upah mungkin ada. Jadi ini aku juga baru ketemu hari ini. Baru sejam gitu kayaknya. Baru sejam ngobrol. Itu udah kaya se-dewa kan? Bisa cagi-cagi sendiri dulu gak? Halo semuanya, nama aku Jindale. Aku dari Indonesia, udah mau tiga tahun di Korea. Sekarang lagi kerja di sini. Nomor aku 24-25 gitu lupa. Kayaknya 25 deh. Tahun lahirnya kamu? 97. 97. Sop, kenapa? Umur Indonesia nya kalau itu 2... 24 gak sih? 24. Iya, masih 24 kan? 24 aja guys. Aku 24. Aku 24. 24, oh masih muda banget. Rumput. Jadi sekarang lagi ngepain di sini? Aku sekarang kerja. Udah mulai kerja. Kemarin pas nyampe ke Korea. Emang dateng ke Korea tuh untuk kerja. Tapi gara-gara sangat-sangat tidak bisa bahasa Korea. Jadi aku harus belajar dulu satu setengah tahun dari level 1 sampai level 6. Di Dangguk De Chonan. Itu dibutuh berapa tahun untuk belajar? Untuk master? Oh kalau master sih kayaknya butuh seumur hidup. Tapi untuk yang kayak secara akademi, pas di Dangguk itu aku dari level 1. Bener-bener coba banget sampai gogep dangge. Itu satu setengah tahun. Oh satu setengah tahun? Ya nyampe. Gimana belajarnya? Susah? Susah banget. Contohnya gini loh bedanya. Han-Hue sama Ha-Guna-Sok. Kayak gitu loh. Pasti ada beda kan? Kalau Han-Hue itu sebenarnya dari Han-Cha. Han-Cha tau kan ya? Jadi kayak banyak pengaruh dari bahasa China-nya, Han-Cha-nya gitu. Aku nggak bisa banget Han-Cha. Jadi susah ya? Iya. Aku sih tiap orang nanya. Coba dong contohin kenapa bahasa Korea itu susah gitu kan. Aku selalu bilang, oke. Kalau gitu, coba nanya deh ke orang Korea. Bedanya Cham-Yo, Cham-Sak, Cham- Cham- Apa gitu loh. Pokoknya intinya sama. Pokoknya intinya itu berpartisipasi. Tapi ada bedanya. Oh kalau kayak gini nggak bisa pakai Cham-Sok. Harus pakai Cham-Yo. Oh iya 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 iya. Jadi apa ya? Tapi mereka nggak bisa jelasin kenapa. Iya betul. Karena ada Teo Naso gitu kan. Dan apa Teo Naso gitu kan. Dan apa Teo Naso gitu kan. Iya. Oke. Gita gitu. Gita gitu. Gita gitu. Dan aku panggilnya gimana ya? Dahle atau Jindale? Dahle aja. Dahle. Jadi nama keluarganya ada gitu? Nama keluarga Kuli. Iya. Jindale. Nekirja. Biasanya kan orang Korea 3. Jadi orang selalu mikir aku jinshi. Iya makanya aku... Dale gitu ternyata... Wah emang ada... Ada 4 lagi. Jadi aku selalu dibilang dikiraku jinshi foto aku. Oh. Tapi kalo nama aku Dale doang kan... Banchan ya? Iya. Dale itu. Iya. Salam waktu. Ada fotonya tuh disini. Iya. Oh buruk tuh no. Tapi teman-teman mungkin pasti banyak yang masih herang gitu. Eh katanya orang Indonesia tapi kok namanya Dijindale gitu. Bisa jelasin nggak? Iya. Oke jadi... Bapak aku 10 orang sini guys. Bapak aku orang Korea. Dari Gyeonggi, Suwon, dan Mama. Mereka Cinwok di Jakarta. Kayaknya di Jakarta. Ketemu disitu jadi lahir malah saya. Jadi saya setengah-setengah bahan-bahan chicken. Oh bahan-bahan chicken. Penuh dengan rasa guys pokoknya. Oh jadi kalo liat KTP namanya memang bener-bener Dijindale. Iya. Li Jindale. Ada nama Indo. Nama tengah dikasih nenek. Nenek dari Mama. Jadi nama aku tuh Li Adinda Jindale. Oh jadi ternyata nama full name-nya memang? Full name-nya gitu. Kalo paspor dan ID aku tuh sebenernya Li Adinda Jindale. Oh Adinda. Adinda itu. Dari Uchi. Dari nenek aku. Oh gitu. Soalnya terlalu Korea banget ya. Kayaknya sih. Jadi menurut mereka harus namain nama Indo nih kayaknya satu. Tapi yang manggil Adinda sih hampir gak ada. Oh gitu. Warga Mama doang. Di kampung. Berarti di Indonesia emang dipanggil? Dale. Oh kalo disitu Dale bukan Jindale. Paling Jindale ya kalo manggil panjangnya Jindale atau engga. Jin atau Dale sih. Jin atau Dale sih. Jin Dale jarang banget. Paling guru. Jin Dale. Kalo manggil itu kan Jin Dale gitu daftar gitu. Absen. Jadi namanya panjang banget ya? Panjang banget. Aku stress olah. Oh ada sampe orang bilang. Gila nama lu panjang banget. Cepet mati. Gampang sakit gitu. Pernah denger gak? Apa? Di Indonesia kalo namanya kepanjangan gampang sakit. Oh gitu. Jadi sering banget kalo misalnya anaknya tuh sakit. Sakit mulu gitu. Mereka bisa ganti nama. Dipendekin gitu? Dipendekin atau engga. Artinya dibedain gitu. Tapi setau aku nama Indonesia emang panjang-panjang. Dari nama orang Korea gitu kan. Terus biasanya kayaknya kalo di nama Indonesia gak ada nama warga gitu gak sih? Kalo di Korea kan pasti ada kan. Kayak Ki, Ki, Che, Beg gitu. Ada sih. Ada. Sekitar aku sih banyak yang ada warga. Ada. 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 Ada beberapa daerah yang emang gak ada. Gak pake marga. Jadi itu setiap daerah beda-beda? Iya. Yang aku tau ya. Maaf banget kalo salah. Yang aku tau tuh mana adu atau dimana gitu gak pake marga. Jadi mereka bener-bener nama mereka full. Kalo ada juga mereka mungkin gak pake. Kalo misalnya baru ditanya. Eh sebenernya lu ada marga gak sih? Oh ada cuma gak pake. Sebetulnya ada. Sebetulnya ada. Yang aku tau gitu. Betulnya lahir di mana? Indonesia. Di Indonesia daerahnya? Sibua. Ah Sibua enggak? Iya. Di Sumatera Utara. Di situ guys pokoknya kalo ini map Sumatera di sini. Aku dari situ. Jadi dari lahir sampe? Umur 5 tahun. Aku di situ. Oh cuma waktu kecil di situ. Iya waktu kecil di situ. Di race sama satu desa. Pake nenek sama saudara-saudara aku pada ngerace aku. Baru umur 5. Gara-gara papa kerja pindah ke Jakarta. Sampai ya umur 22 ya. Sebelum ke Korea. Jadi udah jarak si Bolga? Atau masih ada keluarga? Sebelum corona itu setiap lebaran. Hampir setiap lebaran ke Korea. Ke Sumatera. Ke si Bolga. Obud Tewe? Oh iya. Jadi berarti agamanya Islam ya? Oh iya aku muslim. Ikut mama. Aku ikut mama. Lagi. Masih berusaha menjadi. Seorang muslim yang taat. Jadi kalau di rumah pake bahasa Indonesia ya pernah? Iya. Dari kecil. Papa berarti jago banget tuh bahasa Indonesia. Papa jago banget sebelum bahasa Indonesia ya? Oh. Hampir kayak. Iya hampir. Enggak. Enggak. Soalnya gini. Walaupun gimana ya. Sejago-jago yang mungkin. Kayaknya orang Korea tuh gak bisa banget lepasin lidah mereka. Kayak aksennya. Iya iya iya. Sampai sekarang tuh papa aku masih ngomongnya tuh kayak kadang grammarnya kebalik-balik. Oh. Atau barengnya masih kayak. Topi berapa? Kayak gitu. Berapa topi gitu. Seharusnya. Harusnya. Topi ya? Topinya berapa gitu kan. Biasanya kan kora. Wijayon serok kayak gitu. Katanya agak. Topinya berapa mbak? Kalau dia. Ibu. Topi berapa? Kayak gitu. Kayak gitu. Gak bangun. Harus dibanguni. Terus. Terus. Kayak gitu. Terus. Terus. Jadi gitu. Om aku dari mamaku selalu kayak waktu kecil. Suka kayak. Bukan ngejek sih. Cuma. Ih papa ngomongnya lucu ya gitu. Mister Lee. Gitu. Gitu sih. Tapi waktu kecil sama papa gak diajarin bahasa koreanya? Engga. Sama sekali juga. Sama sekali gak diajarin. Kayak. Stres banget. Apalagi kayak. Gimana ya? Gak ngerti ya kenapa gak diajarin. Soalnya kan setiap lebaran korea. Selalu nampok nenek kan. Tau kan kalau di orang tua tuh kayak. Eh ini nenek. Gitu kan. Gitu gak sih waktu kecil gitu. Tapi aku gak tau mau ngomong apa. Karena nenek kan gak bisa bahasa Hindu. Gak bisa ngomong bahasa Inggris. Gak bisa. Aku cuma ngikutin papa gitu. Sepuk. Money. Sepuk. Sepuk. Gitu gitu. Jadi aku kayak. Gak ngerti arti. Cuma bisa. Kaktu itu pernah belajar baca. Iya. Tapi gak tau artinya. Sebenernya belajar baca korea tuh. 20 menit doang. Cukup sih menurut aku. Soalnya kan gampang kan ya. Gampang gampang. Di koseye seow iwir han. Aku pernah kerja. Aku pernah ngajarin temen aku. Kayak bubun kayak 20 menit gitu. Langsung bisa gitu. Bisa baca. Kayak ngerti baca. Walaupun pelan bacanya. Tapi udah gak tau. S apa. Giyok apa. Gitu gitu. Cuma. Bumbo. Bumbo. Giyok apa. Giyok apa. Giyok apa. Giyok apa. Giyok apa. Kuro menit. Kekureanya ini baru pertama kali. Atau sama papa gitu pernah kesini juga? Pernah. 2 kali, 3 kali. Waktu itu. Cuma waktu kesini. Itu ya 8. 12 gitu-gitu sih. Jadi dulu kan gak ngerti. Gak ngerti gitu kan tujuan jalan-jalan. Apa kayak ngikut aja gitu gak sih? Kalo waktu kecil. Kayak kadang kalo makannya gak asik. Nggak dimakan gitu. Jadi dulu tuh bener-bener gak appreciate Korea banget aku Oh gitu? Iya, aku cuma liat kayak dateng kesini tuh selalu pas winter Karena papa mau nunjukin salju kan Kalau kita, kalau aku sama mama gitu Karena di Indo kan gak ada salju Jadi pas dateng-dengar kayak senengnya dingin doang Wah dingin salju Habis itu diajak makan kayak bibim bak lah Kayak ah gak enak gitu Mau nasi goreng atau mau telur gitu kan Mau nasi kecap gitu Gak ada kan disini Jadi dipaksa makan apa sop kimchi gitu-gitu Ini harus makan deh Kalau gak makan ntar dingin Sambil nangis gitu Pokoknya dulu gak appreciate Korea banget Kesini cuma untuk jalan-jalan Jadi kenangan disini gak indah Iya, gak indah Kayak cuma indah sih Cuma indahnya tuh dingin doang gara-gara dingin Kalau gitu Jadi memang di waktu di Indonesia Emang bener-bener papa gak pake bahasa Korea Dan juga papa gak pernah masakin makan Korea Oh papa selalu masakan Korea Oh di rumah Jadi kalau papa yang masak, masakan Korea Kayak bulgogi, tukboki Mau hajon Kayak gitu Papa pinter banget sebelum masak Kalau mama ya masakan Indo Tapi kalau bahasa Kalau di rumah papa selalu pake bahasa Indonesia Kecuali ya sama temen kantor Atau ya mister-mister temen-temen Gitu Jadi mungkin dari masih kecil Negara Korea ini mungkin gak begitu terkenal di Indonesia ya? Dulu belum terkenal kan K-pop kan belum ada ya Jadi kok orang tuh gak tau kayak Oh lo turunan mana? Pasti mikirnya Chinese gitu kan Karena lo di Indo kan banyak Chinese gitu kan Oh gak, aku Korea gitu Oh Terus orang kayak B aja Terus kayak B juga Kayak Hallyu gitu kan Gila lo bisa ketemu shiny Bisa ketemu super junior Bisa ketemu efek sih Kayak Engga Papa ku bukan gak ada hubungan sama mereka Gitu-gitu Karena mereka kayak gitu sih dulu mulanya Tapi sekarang udah sangat normal banget Banyak banget orang Korea di Indo Terus restoran-restauran Korea juga banyak banget Jadi sekarang udah hampir menyamai Chinese mungkin Jadi kalo dulu di sekolah mungkin kalo ditanya Turunan Korea gitu kalo bilang gitu Kayak rasanya gimana? Rasa bangga? Atau pukurowo? Atau kayak gimana? Atau biasa aja gitu? Biasa aja waktu sih Orang-orang sekitar aku juga gak terlalu yang kayak Wah hebat banget Atau kayak icemin banget Engga Gak pekuli gitu ya? Gak pekuli gitu ya? Namanya juga kalo sekolah anak-anak kecil Gak ada yang ngerti juga sih kan? Oh Pokoknya baru mulai-mulai yang kayak Ah orang Korea gitu Jadi semenjak Haliu Ah semenjak Haliu Haliu kan tapi aku udah SMP ya Udah pada gede orang-orang Jadi gak terlalu yang Gimana banget sih? Hehehe Saya gak putuh Kerumbangan Sekarang kan Sebenernya WNI kan ya? Aku masih WNI Masih WNI Kalau gitu mau Ganti Berencana sih Berencana sih Berencana sih Berencana sih Berencana sih Berencana sih